izin-izin di manpelah meluruskan sekali lagi jika kita akan menganggap bahwa poligami sesuatu yang salah mungkin ukuran kita, cara kita berpikir ya silahkan, tapi jangan sekali-kali menjadikan bahwa ini Allah salah saya juga gak setuju dalam itu jadi kita tahuilah bahwa semua ajaran Islam itu atau apa yang terdapat dalam Quran itu pada hekatnya ada dalam kitab-kitab sebelumnya, silahkan aja jujur dalam melihat sesuatu kan nabi-nabi sebelumnya ceritakan ada yang seratus ada yang seribu gitu kan, itu kan realita yang harus kita akui, ya kita gak bisa menghapus sejarah, menghapus apa yang telah terjadi kan begitu, kekonyolan orang adalah ketika dia mau menghapus sejarah Rasulullah telah membatasi artinya dia justru dengan batasan itulah gitu kan, kami melihat ini kebaikan ya, jadi jangan sampai nanti aneh kan, saya jago Stromli menjadi seorang presiden atau seorang pemimpin atau seorang raja tidak bisa semena-mena gitu kan mengambil siapapun, bagi-bagi dengan budakangun kan, walaupun budakangun sebatas petani atau tukangangun domba kan begitu itu mungkin tidak jadi, terus kepada perempuan ibu-ibu mungkin ini didengar juga oleh sahabat-sahabat yang ada di sana ya, baik itu mereka para jana baik dari muslim atau dua muslim silahkanlah berkata jujur bukanlah kesendirian anda itu sesuatu yang hari ini maaf ya, bisa katakan kenelangsaan diri ya genteng bocor kita gak bisa ngapa-ngapain punya anak, kadang-kadang harus banting tulang toh kalau punya suamin kan setidaknya itu akan mempermudah hidup kita di dunia ini hidup cuma sekali kok gitu kan kenapa kita mesti sulit-sulit kan begitu dengan kita bersuami tapi tentu suami yang baik suami yang tidak mempertulangkan hawa nafsunya suami yang benar dalam melaksanakan hawa nafsunya itu juga sejadian orientasi kita, pemikiran kita tidak semua itu manusia brengsek iya, ketika anda bertemu orang brengsek iya itu karena bertemu orang brengsek tapi tidak seluruh manusia itu brengsek ketika yang mengatakan bahwa wah semua orang bangsa dialah yang bangsa wah semua orang manusia di muka bumi adalah orang-orang kurang ajar dia itu yang kurang ajar itu yang bicara itulah ya jadi kita berbaik sangka dari sekian ribu juta manusia itu ada yang Allah berikan karakter-karakter berbeda tentunya karakter ini dalam Islam adalah bagi orang-orang yang punya karakter yang sama tadi dikatakan dalam nikah apakah saya bisa memaksa ibu ini jadi suisi saya? saya nggak bisa ketika tidak ada kesepakatan nggak bisa kan gitu kan jadi walaupun saya sebagai laki-laki bisa memilih tapi si perempuan berhak menolak kan begitu siapapun itu betul kak laki ya siapapun itu sepakat Gus iya siapapun itu mau kita mulu 10-20 kita memilih silahkan laki-laki berhak memilih tapi perempuan berhak menolak akan ada ketemu kesepakatan gitu loh nah sekarang batasan itu untuk kebaikan kita semua katakanlah laki-laki dapat 4 apa kurang? saya pikir udah cukup itu kecuali kita jadi rebutan perempuannya cuma 1 rebutan ada 4 laki-laki itu repot tapi kita kan realita di alam dunia ini kan sangat jelas ini real saya punya anak 3 perempuan 1 laki-laki di rumah saya yang paling gantung saya sama anak saya yang terakhir artinya ada 4 lagi kan perempuan yang hari ini sebagai perempuan saya lihat ke tengah saya sebelah nih yang kembar anaknya kembar perempuan 3 anaknya laki-laki 1 sama dengan saya di depan saya persis depan rumah saya gitu kan ada perempuannya 2 anaknya laki-laki 1 ya disini kita Allah telah-telah memegulikan dunia ini gitu loh dan ketika ketapan Allah pasti Allah telah nyiapkan semua itu permasalahannya adalah siap gak kita mengikuti aturan Tuhan yang mana Tuhan lebih tahu daripada kita si manusia karena manusia diciptakan oleh Tuhan Tuhan lebih tahu tentang manusia dan jangan sekali-kali ketika memberikan suatu kesepuluhan hanya sebabnya yang salah-salah tidak benar agim salah kita tidak bisa mengatakan seperti itu ada saya punya guru 3-4 orang dia berpoligami aman-aman saja isinya ketau isinya senyum yang satu kuliah yang satu kuliah itu semua anak-anak dikuliahkan dipesantrenkan satu sisi perempuan memegang di kobong ini satu sisi memegang kobong ini abc kobong masing-masing mereka dalam kondisi istri alhamdulillah sakinah mau dapat cuma permasalahan kita bisa gak perempuan menjaga diri dari apa dari hawa nafsu keinginan untuk apa isinya menguasai saya pernah punya kasus maaf ya saya gak sebut namanya saya punya kasus contoh ada perempuan dia siap di poligami saya datangin orangnya kan gitu kan sebetul-sebetul pertanggung jawab bisa gak nih orang setelah kita adakan edukasi obrolan segala macam apa yang terjadi dia malah nyerang isi saya kan gitu kan dengan harapan akan dikuasai saya kan saya balikin lagi gimana anda bisa saya nikahin anda aja kemarin kan sakit hati ditinggal oleh suami anda kan begitu lo anda meminta supaya istri saya sakit gimana anda berpikir kan begitu kan jadi cara perempuan harus jujur melihat ini ketika sendiri apakah anda hidup sendiri akan nyaman tentunya kan ya kalau emang pilihannya silahkan tapi anda jangan sekali-kali menyalahkan hukum Tuhan yang begitu adil hari ini hukum Tuhan udah adil udah benar kita yang berpikir yang salah karena dunia karena keinginan kemarin-kemarin dunia pada dunia dikatakan oleh Allah-Allah Rasulnya tidak lebih hina daripada bangke bangke apa bangke-bangke anjing ya itu bangke binatang itu lebih hina dunia ini daripada itu semua dunia ini yang kita cintai ini akan kita tinggalkan terus kita apa iya kita akan hidup sibuk dengan dunia ini sesuatu yang kita akan tinggalkan sesuatu yang seremeh teme bukankah diantar kita ini harus saling homo-homoni-sosius manusia itu sebagai manusia yang lainnya sebagai manusia apa ya manusia sosial gitu loh saya di depan ada janda ada janda depan 1,2,3 kita mungkin gak bisa menikahi kan tapi minima ada kepedulian ke dalam mereka dengan dikasih 10 ribu aja mereka udah sumringnya udah ketahu menghormati kita Pak Budak Angon mau kemana mau kerja hati-hati segitu aja udah saya dianggap sebagai pahlawan bagi mereka coba kalau saya nikahin dia iya kan anaknya kita pedulikan hidupnya diperluikan rumah tangannya kita perluikan rumahnya kalau perlu kita kontrakan kan gitu kan ada yang bocor kita turun tangan itu akan jadikan raja oleh mereka jadi kepada perempuan-perempuan yang hari munafik saya katakan maaf ya anda jangan munafik diri apalagi anda yang hari bersendirian ya apakah anda dicerai kok kereng kok kereng jangan pakai kata munafik kayaknya kurang gimana munafik harus dipahami tetap itu kan bahasa sendirian tapi tetap jangan sampai anda menyalahi kodrat diri anda dan kami pun selaki-laki sekarang ini anda kan diminta saya mikir 10-23 kali bukan masa saya gak mengenal bagian rupa bukan masa wajar tapi yang dipikir ke kami adalah bagaimana saya mampu gak saya memberikan keadilan kan itu kan keadilan ini yang saya mau coba share nih Kang Angon ini istri saya mau kok dipuligami cuma 4 kok syaratnya satu sayanya harus adil katanya lahir dalam batin dua pilih istri istri muda saya nanti yang soleha ketiga bisa menurut saya dengan baik keempat iya empat langkah dulu mayat saya yang keempat iya 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 ada cerita saran keempat dia agak repot yang nomor 4 ditaruh di belakang Bang Don langkah dulu mayat saya aduh ini garuk-garuk lagi itu yang terakhir yang berat Pak Don makanya hati-hati udah seneng-seneng ya kan dikasih empat saran itu lah kangon semangat banget koligami curiga biasanya orang paling penakut orang yang ngomong gitu paling penakut biar kedengeran maistrinya bisa juga kan bisa juga itu trik bisa juga itu trik Bang Don ada juga itu trik ada itu trik kayak gitu ini haleluya terkutuk ini memang hujat Abraham poligami haleluya Bang ada ilmu suruh bicara aja dia beliaunya suruh bicara jangan ngecet-ngecet kalau diperingatkan anakmu tak punya keturunan baru kau nyuruh-nyuruh poligami istrimu gak bisa punya anak minyut minyut coba sekarang maaf ya tambah lagi saya dikit nih sebataskan jujur apakah dengan anda jajan di lapangan di luar sana apa itu lebih baik jujur lah itu namanya jinah jinah dalam islam kata insya Allah ini ada guru saya ada guru slomli ada pak alim silahkan cek 40 tahun masa apa apa amal ibadah kita tidak akan diterima belum lagi kita bicara hukum ya yang jelas amal ibadah kita selama itu tidak akan diterima oleh Allah kok begitu suatu kesiasiaan jinah loh belum lagi jinah mata yang lebih rendah lagi itu pun tetap jinah kan gitu loh nah sekarang kok kenapa kalian bebas bisa maaf ya saya katakan mungkin menuduh saya tapi ya itu jujur aja lagi kalian mengharamkan sesuatu yang dihalalkan tapi kalian justru malah maaf ya ini ada reaksi di beberapa hari saya menganalisa kan pendeta-pendeta punya wanita simpatan iya punya perempuan simpanan dianu dianu pendeta baru iya apa itu artinya gitu kan anda begitu apa berarti prangas-prongosnya mengatakan koligami salah tapi ternyata anda menyimpan perempuan jalanan atau mungkin berjina kalian bersundal itu suatu yang menghinakan diri gitu loh kalau gak ketahuan mungkin aman ini kan udah menerima ketahuan kan diantara kalian yang saling membongkar masing-masing kami umat yang ketawa inilah ajaran kalian kan begitu ya kami hanya menempuk menempuk apa menempuk senang gitu tadi kemunafikan jangan sampai yang bicara agama-agama yang bicara realitas islam solusi atas permasaan hidup kita betul solusi kenapa kita malah takut dengan solusi yang ada jadi mari kita berbentuk dengan adanya islam tentu betul kalau gak punya anak ini mau sakit-sakitan berdua di rumah gak ada yang rawatan siapa yang ngubur ada yang ngubur nanti ada yang mandiin beberapa minggu baru ketahuan membusuk di rumah itu solusi ini saya punya buku kehidupan sek para paus tarangan lalala tau tau ini nah itu kebal dibongkar itu itu harus dibongkar kalau dibaca dibacakan berat itu kalau dibaca sampai subuh ini banyak ini gak nikah nikah apa gak si paulus gak gak nikah ini perselingkuhan antar ada kasus salome lagi enggak punya istri enggak ini perselingkuhan di sana paus kan gak bisa nikah iya itu gak nikah kan paulus paulus iya ah no comment ah no comment kalau yang itu ma ironis ini aku perbicara sebentar silahkan silahkan ini kalau ini tadi mengenai poligami ya kalau kalau Pak Marwoto bicara itu saya seneng aku lebih seneng kalau Pak Marwoto gak bicara kalau Pak Marwoto tetangga saya nih Assalamualaikum ini kalau mengenai poligami kalau mengenai poligami itu bisa dibuka di kejadian 419 yang artinya gini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia lameh itu mengambil istri dua orang yang satu namanya ada yang lain namanya zila jadi gini kalau di dalam oten sendiri sebetulnya poligami itu sudah ada di kitab kejadian cuman permasalahannya adalah kalau poligami di dalam Kristen itu ditentang katanya kalau 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 dikatakan PL itu kan dikatakan dosa-dosa manusia gitu jadi ini dibantah juga oleh oten sendiri tapi Pak kalau kita menggunakan perspektif Yahudi ya jatuh ini memang ada dan dan di Yahudi itu tidak tidak apa tidak melarang bahwasannya umatnya untuk poligami gitu aja bahkan kalau apa kalau memprotes terkait dengan poligami cobalah kita tarik lebih ke belakang ya di raja-raja Salomo istrinya berapa ya kan Abraham istrinya berapa Yaakub istrinya berapa kalau Abraham istrinya tiga Abraham istrinya tiga satu Sarah Hagar dan Keturah ya tadi sudah dibahas dengan teman Kristen cuma Kristen tidak mau menerima mereka mengakui ada itu tapi Kristen menolak itu gitu aja Abraham istrinya dua bukannya tiga itu bahkan kalau tanpa poligami bahkan tanpa poligami Yes itu tidak 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 Maryam dari suku Lewi ya kan Lewi anaknya Nabi Yaakob ya kan Nabi Yaakob istrinya berapa Rahel Zilpa Bilha ya kan ya kan kalau tanpa poligami mohon maaf Tuhan lo tidak hadir jangan lo fitnah tanpa poligami Tuhan kalian gak hadir ingat itu catat itu dalam otak ya tanpa poligami Tuhannya Kristus gak bakal lahir catat itu ya jangan coba-coba fitnah kalian iya yang saya lalu salah pahami itu tentang tentang adrinya itu tadi Nabi Yaakob istrinya empat ingat itu Zilpa Bilha Rahel yang ada saya lupa saya ada empat kan acara bikinan sendiri yang baru ini Lewi dari anak dari istrinya Nabi Yaakob yang keberapa coba jangan coba-coba fitnah kalian Nabi Yusuf yang paling ganteng itu dari istrinya Nabi Yaakob yang bernama Rahel ya kan nah coba mau fitnah poligami lagi betul jadi teman-teman kekristenan juga kepada muslim khususnya kita ini tidak bisa lepas dari sejarah itu sejarah tidak bisa kita hapus sebuat apapun kita itu sudah terlaksana terlampaui dan kita sebagai orang yang menerima itu semua ada pertanyaan barusan si Kang Haleluya bagaimana Bapak Ibu kamu betul Bapak kaya kami pun adalah orang-orang yang melakukan poligami dan hari kami apakah kami bersalah tidak dengan banyaknya anak-anak cucunya mereka kami mendoakan mereka kami menjadi orang-orang soleh di antara anak-anak mereka apa itu salah tidak salah yang salah itu punya anak satu tapi brengsek jadi preman jadi pembunuh nah itu yang bermasalah walaupun anak cuma satu ya kan mau anak 20 30 tapi dia menjadi orang-orang soleh itu gak masalah yang kita siapkan itu adalah generasi-generasi yang bukan generasi lemah tapi generasi yang punya potensi baik untuk lingkungan baik untuk diri kita baik untuk keluarga kita baik untuk negara bangsa bahkan agama kita ini kalah telak kenapa kan menjadi keuntungan tersendiri betul justru hari kalah telak perkembangan Islam kaneikan saja orang Islam berada konsekuensi dan agamanya melaksana poligami itu perkembangan kita akan lebih cepat lagi mereka hanya melarang poligami kenapa dengan dilarang poligami kita mengikuti akhirnya perkembangan Islam terlambat mereka tidak berpoligami kita berpoligami udah kerjaannya poligami wah ini perlu disosialisasikan ini berarti betul kita akan mampu mengalahkan mereka anak yang gini empat kita punya anaknya masing-masing empat saja eh satu berarti kan ada empat mereka satu saja kenapa-kenapa anaknya cuma satu dua itu kan karena sisim ada KGB dan segala macam bukan kita anti pemerintah kan bukan tapi kan kita lihat jujur juga kan gitu kita udah empat dengan isi empat kita punya empat kalau dua gimana dua delapan kalau tiga gimana udah dua belas kalau empat gimana udah enam belas kita udah perkembangan cepat banget Islam akan cepat menguasai dunia ini dan Rasulullah katakan bangga dengan punya banyak keturunan oke tapi keturunan ini kalau pada jaman milenial sekarang ini coba ada beberapa negara yang sudah melegalkan yang namanya poligami itu termasuk negara-negara oten salah satu salah satu dan duanya itu adalah Rusia itu disana kan Kristen Ortodok Rusia lah nah kemudian yang kedua itu kalau gak salah Jerman itu sudah melegalkan yang namanya poligami poligami nah kemudian kemudian kalau ini ada omongan dari bu ini haleluya ini ngomong aja kalian mengecilkan kuasa Tuhan tanpa poligami Yesus tidak terlahir tanpa poligami Adam Hawa punya anak loh memang zaman waktu Adam ada cewek lain ya selain Hawa ya kalau ada pasti poligami kalau ada poligami kalau ada poligami izinkan ya bisa-bisa saja halulintang saya bicara sama Pak Erick oh iya oke aduh 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 enak Pak Erick udah minta ke saya tadi bentar Pak Erick udah ngomong ke saya untuk mewakilkan Bu Henrik ke saya katanya Bu Henrik jadi semua narasi hati Pak Erick udah sampai ke saya jadi Bu Henrik harus ngomong dengan saya agak berat jadi ya itu kalau di negara kita itu Jepang ini saat-saat ini sudah sudah merumuskan bahwasannya warga negara itu wajib poligami loh Pak Erick Pak Erick Tuhan itu berkuasa bikin Hawa 4 tapi Hawanya 1 Pak Erick ya masalahnya gini Tuhan itu berkuasa bikin Adam itu bisa 10 bisa 100 begini Bu Indri yang tercatat di PL itu kan Adam dan Hawa manusia pertama yang diakini umat manusia masalahnya Adam mau poligami sama siapa cara mikirnya Tuhan bisa bikin bisa bikin Hawanya 4 bisa bikin kalau tercatat oke Pak Erick tercatat sedikit aja kalau memang di situ poligami Tuhan bisa dicapkan Hawanya 4 Pak Erick ya Bu Indri berarti Tuhan juga kuasa membolehkan seorang suami beristri 4 clear nah betul itu dan lagian juga kalau misalkan ya kalau misalkan aturan berpoligami sudah ada sejak jamannya Nabi Adam otomatis kalau Allah mengizinkan ya sah-sah saja karena mengizinkan Allah sendiri lu ngapain gini Bu Indri Bu Indri Ibu Indri kan mempunyai kita PL dan PB di PL itu kan banyak Nabi-Nabi itu poligami apakah Tuhan marah enggak kan itu doang kok enggak simpel kalau mau mikir setuju itu keluaran 2110 ada itu udah sekarang ya Pak Erick memang lebih tondong suka poligami jadinya begitu bukan masalah bukan karena suka ya Bu Indri mohon maaf bukan karena suka ya Islam ini bukan karena suka karena itu solusi dari Allah ya nah sekarang kalau misalkan dalam ayat ini mengatakan Salomo itu mempunyai 300 gundik dan istrinya 300 ya istrinya 700 dan gundiknya 300 coba ada yang protes ayat ini enggak coba kalau misalkan memprotes ayat ini silahkan gunting kita pakai aja Matthew sampai Wahyu oh sampai kejadian sampai kemari ya itu enggak bisa buat bandingan Salomo itu raja oh enggak bisa selamat nabi kita tunggu dulu ibu 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 walaupun Salomo itu raja dia tetap manusia ya kita ini sama dengan Salomo cuma masalahnya ya nah Salomo yang diyakinin ibu itu raja kalau kita itu nabi ya udahlah Pak Erick suka poligami poligami lah nah poinnya poinnya apa ini ibu Indri ibu Indri tadi kan kita sudah bilang poligami itu bukan lantas karena kehendak manusia itu solusi bukan karena aturan sesuka seenaknya manusia itu Allah sudah memberikan solusinya ya tadi selanjutnya enak-enak enak-enak solusi itu cuma gini gini aja ibu Indri kalau logika ibu Indri andai kata Tuhan ibu Indri itu marah raja Salomo itu berpoligam mungkin di istri yang kedua yang ketiga raja Salomo itu sudah dilaknat oleh Tuhan ibu Indri minima bangkrut seperti apa wong Solo ya iya 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 saya titip satu kaitah ini begini adikan bertanya Tuhan ya cuman Pak Erick Pak Erick baca akhir akhir hidup Salomo gimana jangan dulu ke akhir hidupnya ibu Indri ya kita kan bahasnya itu efeknya efeknya itu ke akhir hidup Salomo Pak Erick silahkan belajar ya karena memang di jamannya Salomo itu belum ada aturan untuk pembatasan istrinya itu minimal berapa tapi dalam Islam kan udah ada aturan udah ada batasan empat kan gak sampai seribu kan itu solusi tapi apakah dengan beristri empat apakah kalian yakin tidak menyakiti hati wanita dicoba dulu bukan secara adil gak apa-apa bu saya tanya sama Pak Erick coba aja coba dulu gitu untuk tahu jawabannya Pak Erick jawab dulu Pak Erick apa jawaban Pak Erick ini Pak Erick jawab Pak Erick jawab di dalam Islam itu bu bukan berarti orang mau istri dua tiga itu asal tiba-tiba datang ada cewek langsung nikah kan enggak setiap orang itu punya aturan kalau mau nikah lagi izin sama istrinya kalau istrinya ikhlas ya kenapa enggak terus kalau dia adil ya kenapa enggak itu doang kok gak mungkin juga mungkin kayak gini bu saya punya istri ya terus saya nikah lagi tiba-tiba saya tidak kasih tahu istri saya itu enggak boleh bu kalau saya melihat ini kayaknya Kang Erick akan akan adil banget kalau jadi suami orangnya lemah-lembut baik sopan ganteng gitu kan ya saya harap sih istrinya bisa berlanjut lah bisa berlanjut lah ya ya begini begini Ustadz ya kalau memang Bu Endi tidak mau dipoligami sama Pak Endi ya jangan ngejar-ngejar Pak Ericko ya sudah kalau poligami gak apa-apa bukan karena masalah gak apa-apa kita ini hobi poligami gak seperti itu pemahamannya makanya Kang Erick jangan main-main api antum main api ya panas main air ya basah ya kan itu saking maha penyayangnya dia memberikan kita solusi supaya apa mungkin dari istri pertama ini ada yang ada yang yang gak tahu kita gak tahu aja lah wafat atau memang monopos lebih awal gitu kan ya solusinya apa kalau dia pengen menyekut itu kan solusi tapi bukan haleluya di chatnya bukan berarti kita melakukan poligami lantas kena syahwat dirahi kita coba lihat si haleluya tuh beli sabun dia bilangnya apa dia bilangnya apa sih beli sabun coba lihat tuh ya mungkin karena dia kebiasanya seperti itu karena yang sering ngomong seperti itu mungkin dia kebiasaan melakukan seperti itu ini live bang live live ini live ini live ini live iya kita positif kita sudah bersuami apa belum ini Bu Indri semangat kita positif begini begini Bu Indri Bu Indri Bu Indri kenapa begini saya titip satu ini tadi kan Adam itu kok tidak poligami begini Tuhan itu punya sifat jais jais itu wajaisun bifadlihi dan dia adalah boleh dengan rahmatnya dan keadilannya boleh meninggalkan segala sesuatu boleh menjadikan gitu loh jadi kalau kemauan Tuhan gak usah dipaksa karena kalau tidak tidak apa tidak cun dengan kemauan Tuhan kalau siapa saja yang tidak rela dengan keputusanku tidak sabar terhadap ujianku carilah Tuhan selain aku masa ada begitu Indri lanjut 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 setuju betul ketika Tuhan yang maha tahu yang maha tahu dan tahu tentang siapa manusia maka seyogianya manusia mengikuti kehendak Tuhan tidak menentang tidak melawan apalagi mengingkarinya ada kebolehan gimana sih kebolehan itu bukan kewajiban itu kebolehan Allah telah membolehkan silahkan tapi dengan syarat ya kan ayah adil bu Indri bu Indri bu Indri saya mau tanya ke Bu Indri perintah itu perintah itu saya mau tanya ke Bu Indri tapi dengan syarat adil kalau tidak mampu adil ya satu saja kan begitu perintahnya perintah itu ini Bu Indri kan Ibu ini Abraham itu kan Nabi ya itu dilarang gak ya dia istrinya lebih dari satu karena kan Tuhan sifatnya tidak melarang kalau dia tidak melarang bukan berarti dia setuju ya kan bingung kan punya Tuhan labil 2022 masih punya Tuhan labil ini dengar dengar dulu ya misalnya begini ya misalnya begini saya sayang banget sama Pak Erick Pak Erick ini Bu Indri sudah bersuami apa belum Pak Erick sudah bersuami apa belum ini curhat ini curhat dengarin aja dulu ini seandainya seandainya curhat curhat bukan seandainya tapi curhat terus Pak Erick pengen sekali poligami mau pernah sayang kepada Pak Erick maka saya diam saja tetapi diam bukan berarti setuju jadi seperti itu Tuhan karena Tuhan mengalahkan kepada Abraham jadi dia tidak melarang tapi bukan berarti dia tidak melarang tapi bukan berarti setuju begitu ini salah lagi ini udah pengakuan ini sebenarnya ini ini pengakuan dosa kalau di meja bulat itu udah masuk kepala diberkati Tuhan Bu Indri kesimpulannya Bu Indri itu sudah menerima Pak Erick walaupun dipulih jami cocok 101% 1 juta persen itu walaupun diam-diam tapi Bu Indri buat Kaida Fikih yang baru saya kan menggambarkan perumpamaan terhadap Abraham karena Tuhan mencintai Abraham makanya Tuhan tidak melarang tapi bukan berarti Tuhan menyetujui Pak Erick Bu Indri jangan menyemakan sikap Bu Indri dengan sikap Tuhan kayak itu itu bah bahaya Ibu Indri Ibu Indri tahu Nahor ya kenapa itu poligami siapa Nahor Nabi Nabi Nahor ayahnya Ibrahim ya Esau Ibu tahu sekarang Pak Erick mau siapapun namanya itu jawabannya tetap sama Tuhan itu tidak melarang poligami tetapi bukan berarti setuju Pak Erick sayangku cintaku kalaupun Tuhan tidak setuju ini dilakukan oleh umat manusia turun-temurun tidak ada surat bantahan dari larangan poligami betul Ahi Erick setuju betul itu Abang Erick betul itu Abang Erick pintar deh saya semakin gimana kita sama Abang Erick Bu Indri semakin kesem-sem ke Bang Erick sayangku cintaku bangsaku rakyatku merdeka cuman jangan terlalu memaksakan sama Haliluya menanyakan tentang Nabi Ibrahim yang poligami kenapa Tuhan tidak melarang karena Tuhan Haliluya itu tidak sempat menerang Nabi Ibrahim karena lahirnya kemudian betul lupa 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 negor ya lupa negor dia Kang salahnya gini Kang Budak tapi walaupun lo rasain cerdas tidak ditaksir di Ibu Indri ini 25 tokoh Nabi yang tercatat di dalam Injil itu semuanya poligami nah mau ngatur Tuhan tidak konsisten 25 loh 25 Kristen Indonesia ini aneh jadi gini Kang Erick kali ya keterbatasan yang kita miliki tidak langsung kita menjudgment bahwa itu adalah salah keterbatasan ya sikap dewasa kita jarak berpikir kita kita jangan menjadikan ukuran kita untuk menilai sesuatu terlebih lagi menilai manusia-manusia yang super yang disuperkan oleh Tuhan betul siapa kita ya kan ya siapa kita kok berani-beraninya mempersalahkan apakah kita sudah sedekat itu dengan Tuhan kita apakah sudah sebaik ini selama ini kita dengan Tuhan kan tidak juga jangan sampai kebersekan yang kita hari ini ada dalam diri kita gitu kan menjadikan kita tidak adil dalam melihat dalam menimbang dalam memutuskan kan begitu ya tentunya ya saya harapkan siapapun diantara kita mungkin dari Kristenan dari Muslim jangan sekali-kali ya kan mempunyai sesuatu tanpa ilmu pergunakan ilmu dan ilmu tidak bisa dengan perasaan bagus ini 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 closing statement buat Thomas dan kemarin kayaknya iya nah sekarang kalau misalkan ya dikatakan poligami itu tidak adil kemarin selanjut sampai sekarang kalau poligami itu adil bisa gak Ibu Indri tunjukkan satu dalil ya dalam tanah Torah Nebim ketika para-para nabi itu melakukan poligami atau beristri lebih dari satu orang ada gak orang memprotes itu ada apa bu aduh Ibu Indri Ibu Indri ada orang lagi fokus ke Mas Erick nah iya poligami itu kan gak adil kan nah sekarang Ibu Indri coba berikan satu dalil baik entah dalam tanah ataupun biblos ya kira-kira ada gak yang memprotes ajaran poligami seperti nabi Ibrahim seperti Abraham memiliki istri lebih dari satu nabi Yaakob memiliki istri lebih dari satu Salomo beristri seribu kira-kira ada gak yang memprotes hal tersebut cepat Abraham aja itu kan si Sarah minta si Hagar suruh diusir itu apa yang menikah Sarah itu kan Hagar sendiri kan yang menyuruh menikah menikah kepada kepada Sarah itu kan Hagar sendiri ya kan yang nyuruh Sarah yang nyuruh Sarah dalam kejadian dalam kejadian Hagar Sarah secara secara tegas yang menyuruh Abraham untuk menikahi Hagar dalam kejadian itu istri pertamanya sendiri loh istri pertamanya sendiri loh yang memerintahkan Abraham untuk menikah ini ini ketika terjadi poligami Sarah menyuruh Abraham suruh ngusir si Hagar loh karena dia diusir atau kagak kita sampingkan dulu tetapi perizinan atas menikahnya itu lama-lama tidak comfortable loh kalau ada dua istri jangan dulu jangan dulu masalah dia terusil atau kagak jangan dulu masalah dia terusil atau kagak tapi setidaknya pengizinan dari istri pertamanya itu diizinkan kan dalam kejadian itu malekat datang kepada Abraham kau dengar istrimu karena apa Tuhan menghargai istri pertama yang sah istri kedua gundik itu si Hagar itu tidak sah itu suruh pergi kata siapa bu kejadian pasal 16 1-3 kan sah pernikahannya gak ada masalah bahkan pernikahan Abraham dengan istri pertama itu bermasalah dalam kejadian ayo baca ayatnya malekat itu menemui Abraham suruh nurut sama si Sarah suruh ngusir si Hagar ada tuh ayatnya saking saya ini kera et sefer aksha geferet inti kera et sefer aksha nah itu terus more terus more anirot se at kor et et sefer aksha gak ngerti kan gak kira ngerti itu saya ngerti saya ngerti malekat itu menyuruh Abraham at kor et bahat sefer lo 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 targum langir roger timore basa madura saja lo kor et bat targum at benih targum nah iya sekarang sekarang bang lo 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 malekat itu men Abraham mengusir Hagar berarti Hagar itu gak setuju dengan sikapnya Abraham mengecam Abraham begitu kenapa kenapa berarti sorry Sarah itu berarti tidak setuju dengan sikapnya Abraham bukan Sarah tidak setuju dengan sikapnya Abraham bukan karena semakin hari itu dengan adanya dua istri dalam satu rumah itu menimbulkan perasaan uncomfortable begitu bukan begitu Bindri Baca kita selambia ya Sarah itu menurut baginda baginda Ibrahim mengusir Hagar karena Hagar itu mempunyai anak duluan Ismail gitu loh oh bukan alasannya bukan seperti itu salah bentar perspektifnya kisah sulambia salah alasannya bukan seperti itu salah menurut siapa izin ini dari Quran apa dari ilmu keislaman Ibu Wendri jangan menyalakan dari kisah sulambia itu makanya Quran itu ya Quran surat al-ma'idah 48 itu wa muhaiminan Allah itu mengkoreksi begitu loh Bu Wendri jangan mempersalahkan dulu Bu Wendri karena ini kan dari sikap Quran kecuali kalau dari kitab Anda mungkin kami bisa salah menaksirkan coba biarkan Bu Wendri sama Kang Erick aja dulu coba beningan Bu Wendri sama saya ayo ayo harus jujur aku more suep ngaku Kang Erick yang saya kasihan Kang Moto ini loh ini dia juga pengen udah-udah mulai kesesampayan 2-3 ini gak dikasih ngomong Kang Moto bisa dulu oh iya 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 monggo-monggo monggo-monggo lanjut bahasanya ngeri nih ada di sebelah nih ada di sebelah ini mendingan sama saya ayo Bu Indri harus jujur sama saya ya saya yang bakal menuntut mengajarkan Bu Indri terkena original text Bu Indri gak apa original text saya lebih paham ya kan ayo jujur saya lebih paham saya lebih paham daripada Bu Indri ayo untuk 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 orang kafir saya harus sombong untuk untuk orang kafir saya harus sombong kenapa untuk untuk kafir saya harus sombong ya sesama Islam oke saya paling dibawa ilmen tapi untuk untuk orang kafir saya harus sombong ayo ini harus jujur kalau gak saya bongkar pakai pakai text original Bu Indri bisa kelabakan malam ini ya jujur lah kan ada malaikat yang datang kepada Abraham suruh mendengarkan Ibu Sarah mengusir aniloro et hashefer aniloro et hashefer mevo et hashefer asem gak ngerti itu gak ngerti gak ngerti kan ini pakai bahasa bumi aja gak ngerti kan nah pasti gak ngerti Mureh sekarang Bang Suep ya walaupun kau tahu bahasa malaikat ya tetapi kalau kau asumsi kau tidak jujur itu percuma saya bisa lebih jujur daripada Bu Indri saya bisa lebih dan saya lebih paham dari Bu Indri dengan jaminan apa saya lebih paham original text itu tidak membuat Anda betul tidak membuat Anda benar yang membuat Anda benar kata siapa Bu kata siapa pernikahan Abraham dengan istri Kedoce lebih sah ya ini ada penginjir ayo penginjir jalanan mau komen penginjir 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 jalanan mau komen silahkan silahkan gini aja hati-hati gini aja Bu bahasa original text jangan sama saya ibu salah alamat dalam surat itu cuma paham bahasa tetapi Anda tidak paham bahasa Alkitab bahasa Torah saya katakan Anda hanya paham bahasa tetapi Anda tidak paham tentang kata-kata Tuhan ya bahasa itu oke Anda itu bagus bahasa tetapi mengerti bahasa malekat sekalipun Anda tidak paham bahasa Tuhan sudah pasti ada ngelesnya tolong cekin bahasa ibraninya ini keluaran 21 ayat 10 oh sudah ada ya iya kan jelas disitu ini penginjil jalanan ini mau komen silahkan ini aja sih bang saya nanya sama Bu Indri tampilkan ayat dimana para nabi-nabi yang selama beratus abad ini berpoligami itu ditentang oleh Yoshe Pape bagus 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 jelas konflik begitu harus tampil oke PR ya iya iya berapa minggu enggak enggak PR Bu nanti saya enggak bisa kasih nilai jangan dipaksa dipaksa Gus masih perawan jangan dipaksa apa Bang Erick dikasih pilihan ganda ke Ibu Indri takutnya agak-agak susah gitu dikasih pilihan ganda aja sebentar saya harus mencatatnya secara terperinci kalau Pak Erick mau melihat 25 orang yang berpoligami bukan itu bukan itu bukan itu maksud saya gini kan nabi-nabi terdahulu itu kan poligami itu Ibu mengatakan ya FAP tidak suka coba tunjukkan ayat ketidaksukaan Tuhan Ibu pada sifat poligami malam ini saya belum siap maksudnya saya bilangkan PR ya itu PR-nya jadi jangan apa yang ditanya lain dijawab nanti nilainya nol penolakan sayangku ini penolakan secara halus itu artinya kayaknya saya melihat penilaian si beda jadi Ibu tidak lagi penurut maka saya katakan maaf Ibu peluang itu udah gak ada kita lihat dalam kejadian 16 ada pun sarai istri Abram itu tidak beranak yang mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir Hagar namanya berkatalah sarai kepada Abram engkau tahu Hashem tidak memberi aku melahirkan anak karena itu baiklah hampiri hambaku itu mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak nah ini kata sarai kepada Abraham ketiga dan Abram mendengarkan perkataan sarai jadi sarai istri Abram itu mengambil hagar hambanya orang Mesir itu ketika Abram telah 10 tahun tinggal di Tanah Kanaan lalu memberikannya kepada Abram semuanya untuk menjadi istrinya nah dari ketiga ini ternyata perwakilan perkahwinan pernikahan antara Abraham dan Hajar tidak bermasalah sebab yang menyuruh Abraham kawin dengan Hajar adalah Sarah istri pertama Abram itu sendiri membuktikan bahwa hagar adalah istri sahnya Abraham soal hagar hanya budaknya Sarah itu perbedaan status sosial saja tetapi di mata hasim sudah dijelaskan tidak ada masalah ya kan jadi terkait dengan perkara kata bu ini tadi dia diusir atau kagak bodo amat yang penting hukum sah atau tidaknya pernikahan Abraham dengan istri itu sah dan tidak ada memprotes ibu tidak bisa protes kalau memang tidak ada masalah kenapa diusir nah terkait dengan usir itu problemnya lain bukan problem pernikahan pernikahan tapi secara jelas ada problem makanya diusir nah problem karena diusir bukan karena problem terkait dengan dia menikah dengan istri kedua tetapi dengan problem yang lain kan begitu itu problemnya itu dua wanita hidup dalam satu rumah itu tidak seperti itu istri pertama sendiri yang mengizinkan bukan lantas kemauan kehendak pribadinya Abraham tapi istri pertama secara tegas dan mengesahkan dan mengeridokan suaminya itu menikah lagi ke istri kedua perkara dia diusir atau kagak itu problemnya lain bukan karena problem dia menikah dengan istri kedua begini ibu tadi mengatakan bahwa istri selomo yang lain itu apabila berhubungan dikatakan zinah oleh ibu tapi tadi ibu diam-diam menerima apa mau ibu mau dikatakan bersinah juga sebab apa sebab apa tadi katanya sama pak erik diam-diam saja terpaksa karena saya menerima apa mau ibu dibilang berzinah juga loh kalau saya yang pertama yang gak berzinah dong saya yang ini saya yang resmi kan yang penting yang pertama kalau yang pertama itu tidak berzinah yang dua tiga empat itu yang berzinah nah itu itu lancerita tapi di kejadian 16 tadi gimana istri pertama sendiri yang mengizinkan itu pada awalnya ibu indri membawa terkait dengan perkara dia diusir perkara diusir itu bukan karena dia diusir karena dia menikah kepada istri kedua itu perkaranya lain problem lain masalah lain beda kontak selamat saya mau menunjukkan kepada anda semua bahwa kehidupan pernikahan kehidupan pernikahan yang ada dua istri di dalam satu atap itu pasti bermasalah sekarang saya contohkan masalahnya apa sekarang saya contohkan dengar dulu dengar dulu dengar dulu saya saya tidak suka poligami lalu saya kemarin memang di grupnya VN cerdas itu di grup Alhidayah saya itu memang berpura-pura menggoda Alhidayah nah istrinya marah besar saya dipanggil pespundal katanya lah kan ajaran siapa ajaran islam kan poligami kenapa suaminya dekat sama saya bercanda kenapa istrinya marah-marah begitu itu karena problemnya itu mengarah kepada istrinya karena istrinya tidak mengizinkan itu tandanya bahwa wanita tidak suka dipoligami ya itu wanita yang mana dulu wanita yang mana dulu itu mungkin Bu Indri sama istrinya si itu yang Alhidayah itu tapi belum tentu kalau perempuan yang lain mungkin perempuan yang lain bisa menerima ini repot ini sudah menjadi urusan keluarga ini gitu urusan Pak RP itu kan saya cuma tes saja tes orang islam ini kan suka membela-bela poligami ternyata nah sekali lagi tadi kan saya sudah bilang di awal poligami itu bukan karena kita ini pengen melakukan sesuai dengan kehendak nafsu syahwat kita itu kan cuma solusi ya perkara diperbolehkan atau tidak tergantung istrinya tadi kan istri yang siapa itu Alhidayah tadi lah kalau istrinya memang enggak enggak sepakat dengan poligami mungkin istrinya tapi kalau perempuan yang lain belum tentu mungkin ada yang sepakat ya kan mikir dong ayo EO gitu apa EO itu tandanya wanita siapapun tidak pernah mau di poligami coba tanya wanita seluruh dunia wanita siapa dulu Mungkin wanita yang itu iya tapi belum tentu di perempuan wanita yang lain kalau dia setuju gimana ayo begini Bu kalaupun dalam Islam diizinkan berpoligami bukan semua orang Islam itu perempuannya mengizinkan suaminya berpoligami bukan itu tergantung pada orangnya juga Bu saya aja enggak berpoligami Bu walaupun saya pergi poligami itu cuma sarana-pesarana pembantu bukan bukan mewajibkan atau atau karena apa karena melakukan kehendak kemauannya kita hasrat hasrat dalam kutip tanda negatif bukan itu cuma sarana pembantu kalau kalau perempuan perempuan ini enggak setuju oke enggak apa-apa Pak Erick pernah menjelaskan ke saya katanya poligami memberikan solusi jika ada masalah dalam keluarga seperti tidak punya anak seperti tidak cocok mungkin karakter seperti itu saya sudah pernah diberitahu oleh Pak Erick sudah jadi intinya sekarang Pak Erick yang harus bertanggung jawab tentang ini silahkan Pak Erick saya warga om saya yang dengar saja suami istri lagi ribut enggak enggak ini harus bertanggung jawab silahkan Pak Erick itu hanya fasilitas mau pakai silahkan enggak silahkan enggak sudah ribet saya bukan mau dipakai silahkan wanita pun harusnya menganggap begitu ini fasilitas mau dipoligami jangan terima icap kapulnya jadi gimana Pak Erick calon imamku mantap kantor KUA besok masih buka enggak nih kantor KUA besok masih buka enggak nih ayo Pak Erick tanggung jawab hati-hati Bu Indri ini mengucap poligami entar kalau dikasih peringatan tak ada keturunan tua di rumah kan Bu Indri kan menurut Islam itu suka poligami ya gimana Bu Indri suka sama saya Bu Indri aja enggak mau dipoligami ini kan masih bekerja keras Bu Indri ini cocoknya Raffi Ahmad kalau saya mah fansnya udah banyak tenang aja bisa-bisa yaudah aku setuju di poligami yang penting aku yang pertama nah gitu dong jujur salahnya gini Bu Indri kita kan beda beda iman beda iman beda iman itu loh jadi gak bisa minta maaf sebelumnya karena yang suka sama saya ini antri Bu Indri kenapa? yang suka sama saya ini antri di luar oh yang suka sama masalahnya Bu yang seiman oh yang seiman antri di luar ya iya itu Sofiatul ngejar-ngejar itu asal belum dia tau itu Sofiatul itu udah ngejar-ngejar Uti Watimena itu udah Uti Watimena tau sendiri lah kita tau lah gimana itu Uti Watimena tinggal mau alap aja ya Uti Watimena tinggal mau alap aja tuh itu 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 dia kamu tau memangnya kalau sohada besok menikah sama Pak Erick sebelum kesana sebelum kesana saya perlu beritahukan kebetulan kan kalau Ibu Watimena udah udah sering kami berkontak-kontakan gitu kan ya orang yang sama gitu bener katakan moto tadi jadi saya agak-agak berat juga ini untuk memisahkan Ibu Indri dengan Kang Erick agak berat kok suaranya begitu sih Bang Budakangun kenapa ya lagi sambil jalan suaranya sambil ketawa di jalan raya iya-iya kayak ada yang berat gitu berat gimana gitu Bang Suwet kalau Bang Suwet sih Indri Saran origami itu ada satu bu kenapa? agak serius nih iya seakidah kata Ibu iya lanjut Bang ada apa? salah satunya seakidah seiman iya secara poligami salah satunya seiman nanti saya SMS aja Bu Indri ya nanti saya SMS nanti salah satunya seiman iya gini Bu Indri ashadu bang moto cibu buru hujan bang moto oh iya-iya gak jadi giliran giliran yang ada pahala bang moto ikut kata-kata ayo ashadu ayo boksu F giliran yang ada pahala pakai bahasa ibrani ayo pakai bahasa ibrani ayo nanti om erik yang lanjutin pahalannya jangan dientar-entarin kalau mau ada yang mau alap jadi saksi dapet pahala ayo bu Indri bu Indri itu bapak kua itu bang moto itu bersedia kua cibu bu jadi besok sama pak erik alhamdulillah ayo 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 tabah alhamdulillah alhamdulillah kuatkan ditegurkan niatnya ayo bu ayo bu ditegurkan niatnya besok tak ada ini masanya berani berarti bang suet bang suet udah siap itu gak jadi bang suet siap-siap oke lanjut ayo ini dengerin dulu gue Indri dia mau menjelaskannya kalau misalnya besok menikah dia mau mau alap apa enggak gitu pak erik jangan dientar-entarin kalau mau ada yang mau alap ini ujian besar iya bener bang ngoto itu di share look itu ya alamat kawanya besok itu siap-siap bisa ya beres siap-siap siap-siap bernikahan siap-siap surat-surat bernikahan pak erik nanti kalau pak erik udah siap hadir disini saya sahadat dah weh subhanallah yakin bu Indri gak boleh bohong boleh bohong bu yakin ini kawan-kawan kita saksi loh beneran sebentar-sementara ini eh kawan mau nanya ini mau poligami apa poliandri ini iya poli istri apa sih mau poliklinik eh poliklinik urusannya maksudnya om erik jadi poliklinik urusannya sama bininya iya iya setidaknya akan menjawab lah pak erik jangan gitu masalahnya masalahnya gini loh bang masalahnya gini loh bang itu bang alif itu kayaknya udah tidur tiba-tiba dia komen iya iya om erik om erik kalau saya boleh tanya ini kalau saya boleh tanya ini memang agak private jujur gak apa-apa sih maksudnya telat berapa bulan om erik kalau boleh tau ya kalau misalkan saya sih kalau misalkan memang benar-benar jadi bu indri sama kang erik gitu kan langsung bersahadat gitu kan tak ajarin masih berani beneran tak ajarin langsung biar mantap kita ini di depan saya kita berdua kita berani tapi gini loh bu indri di dalam masih ada bu indri nya ya masih ada teguh dia ya di dalam islam itu saya secara pribadi tidak suka seorang cewek masuk islam demi seorang cowok saya gak suka itu loh karena itu jatuhnya keterpaksaan oh tidak kalau hanya dengan pak erik saya tidak terpaksa kalau dengan lainnya mamam tuh erik mamam selamat menikmati selamat menikmati bang erik selamat menikmati aduh aduh masalahnya bang moto ketemu gak silahkan gak kok telat bang moto saya transfer ya bu indri itu ini loh bang moto saya nyanyi kayak rafi Ahmad loh 50 tahun lagi gimana ayo merik ditantangin ayo 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 sudah bergagap-gagap sudah pengantar RT cukup lah buat nyumpang nikah bisa itu gak bisa bang gak bisa saya harusnya harusnya ketua KUA nya itu bang moto gak bisa gak mau yang lain share langsung bang share langsung udah terima gini ya merik ya saya terima nikmatnya eh nikmatnya salah saya gak bisa saya mau ucapin 200 selamat ya bu erik terima terima aja dulu walaupun dia tidak terima aja dulu bener gak dia bener-bener gak begitu gak bisa bang harus saya ada dulu bang moto dulu nih harus ngadap ini siapa tau pas liat bang moto kan berubah pilihan tapi saya sih yakin dengan dengan ke apa ya ke mantapan hatinya bu penginjil bertopeng ini maksudnya penginjil bertopeng ini udah kayaknya udah udah apa udah gak bisa pindah ke lain hati ya insyaallah iya oh ini mam saya ini mam saya iya bener jarang-jarang itu bang bener bentar bang moto bentar bang moto tadi ada ada oknum bang moto izin left tapi ikut ketawa bang moto lu bepe ya emang saya murah-murah doang saya murah-murah doang bang alip bang alip bang alip sesuatu itu tanpa sebab sebab juga tidak akan pernah terjadi mungkin inilah sebabnya yang dia jadi ma'alab bersungguh-sungguh asbabnya ini asbabnya nih om erik om erik om erik berkah romadon berkah romadon anggap aja orang moto apa tadi kapan lagi dapat edisi tahun berapa honda 70 ngapain lain mas honda 70 apa ya ini jujur aja ini last edition ini om erik ini udah nggak ada nggak ada pantarnya udah pada mati siapa 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 lagi kemarin udah pada nggak ada ini ini kapan lagi loh ini loh bang saya itu senang lihat orang orang walaf itu senang nah itu loh tapi dianggap kayak gini juga jadi apa teman-teman yang disini malah mendukung yang kayak gini ini pujian anda bang erik bukan karena selang kan bang erik bukan karena selang apa tuh ya selang istilah jt bang erik bu indri udah menyebuti dangan kangen gitu bukan karena itu kan nggak tau 2022 ini beda banget ya om erik ya nggak terasa ya kita kenal udah lama bisa dapet jodoh maksudnya kan ya jodoh tuh norok gitu kan dimana dia jadi gitu kan soal ibarat orang dulu mah ngomong ya mungkin kamu tau kamu tau kita sebagai anak-anaknya ya kita sebagai anak-anaknya mengatukan sebagian seorang bapak kakek kita terutunya kamu tau ya bagian tukar kita berbahagia kakek kita dapet jodoh sukses ini sukses ini sukses kan erik pake topeng masih mau belajar masih ada masih bertahan dia bertahan dia masih di komah itu menjemputi daya itu bang bener menjemputi daya sama di masjid judulnya juga juga bang ini kok nanti ntar-ntarin oh ini hitung-hitung THR 1 tahun gaji ini dapet bintri pasal ya saya bukan kayak memparhan cinta lokasi kayak gitu nggak apa ini kan cinta zoom nggak apa-apa itu dipanggil panggil AA panggil AA ya AA gitu jangan panggil AA panggil AA papa erik ayo dong itu mama udah dimanggil ayo pak aduh hancur silahkan bu silahkan bu sampaikan sesuatunya silahkan bu tumpahkan bu tumpahkan semuanya pecahkan kaca ini biar rame pecahkan kaca dan pecahkan kaca dan jendelanya pecahkan biar rame kebenaran kita mendukung bu silahkan saya kalah lagi sama bang erik saya bisa mau mendukung ya ya Allah jangan dupung teman-teman tuh tuh sangat-sangat-sangat tapi kalau ini terjadi Imrus diam iya betul kalah lagi kecewa yang ketiga kalinya Imrus kecewa lagi saya kalah lagi ya Allah berkah romadonya dapet bang erik abang-abang yang terganteng ada di zoom ini jangan sampai saya tidak masuk zoom lagi gara-gara ini ya saya nanti yang kena jendel nanti kamu tanya lanjut saya yang kenal tapi gini loh Bu Indri saya berterima kasih ibu apa respect sama saya tetapi masalah yang maaf Bu saya gak bisa ini Bu Idri nge-prank saya nolak maksudnya Bu emang Pak Komerik saya nolak Pak Serius saya itu curiga ada doa bang erik di malam layak terkabul bang alip tambahin lagi aja nih aduh malam seribu bulan bang alip jangan sampai saya tidak bisa tidur sampai dua hari besok semoga sama awak lah insyaallah sama awak coba kita gini loh abang-abang coba kita minta pernyataan dari Bu Indri ada apa Bu Indri kenapa dari pembahasan ini Ibu Indri mendapatkan apa mendapatkan suami lah apalagi dari pembahasan dari pembahasan poligami ternyata ya tidak bisa dihindari bahwa seorang muslim pasti walaupun itu bukan suatu anjuran walaupun itu hanya satu solusi poligami tapi ternyata poligami memang tidak bisa dihindari kalau misalnya saya dengan ikhlas sahadat terus menikahi seseorang yang dicintai bagus kalau misalnya orang yang dikasihi mau poligami ini tidak bisa dihindari sudah ini bahasanya saya merik ini bahasanya belum saya keluar di mana-mana masalahnya bu Indri kalau Indri mau alam nanti bu di uber-uber sama misionaris akan ada suaminya gimana yang bakal belain saya kan saya kan belum tahu mas Erik jangan berdua nunda kamu alam seseorang bang moto ini parah ini jadi api dalam sekam ini kalau saya bilang pandangan siapa ya kalau gak salah saya ingat itu ketika menunda-nunda kemu alapan seseorang waduh tambah berat lagi ini 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 ada pendapat Saidina Ali atau siapa Pak Erik justru ini ujian 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 justru kalau saya misalnya mengambil keputusan mengambil keputusan mu'alaf hari ini dan mengambil keputusan menikah dengan Pak Erik seorang muslim itu justru hari ini juga kalau didengar itu pasti di tempat karena itu taruhan saya ini kan sangat besar untuk meninggalkan di HWH ini serius ini Bang Moto kelewatan bener kelewatan puterbalik saya biasa puterbalik aja saya asisen kanan biasa puterbalik aja saya ini nekan kepala sampai saat ini kiri kanan sekarang nekan kepala besok kan nekan tanda tangan Pak Erik saya yang terlibat langsung aja pusing ini bagaimana mengajak picoklahan anda ini beneran ada kaya ada kaya sama awal sama kuota habis udah ada kaya ini di live kan gak ya live lah di transiki RCTI PIE Kanuru wah semua langsung orang Indonesia airbank channel ya kalau bagus di live kan sama pihak Kristen jangan makin ini FIC juga ada jadi mdm doang gak ada mdm mdm nanti target saya selanjutnya sopiatul ya sopiatul bang bang kalau sudah tiga kan saya langsung nyanyi pakai lagu Ahmad Dani loh ya kasih saya satu lah bang lah tapi tetap kita jujur ya Ibu Indri ini jujur kita harus melihat dalam Islam itu tidak dibenarkan seseorang bersadat karena seorang laki-laki itu tidak dibenarkan ya jadi seyogianya keislaman itu yang jadi utujuan utama ada pun nanti ternyata setelah kita Islam mendapatkan ya sesuatu katalah durian apa durian runtuh itu lain cerita tidak dibenarkan seseorang mengikuti kesehadatannya gitu kan hanya karena seorang laki-laki atau perempuan ada ayatnya maksudnya demikian ya jadi kami minta maaf tapi tapi mungkin niat itu rahasia apa ngangon jadi ini asbab hidayah asbab hidayah asbabnya triggernya triggernya karena perikan gak apa-apa mengajari mengajari apa si istrinya itu menjadi kafah berdua ayo saya sebagai imam kamu dengan iklim apa namanya bang eric kan gitu tapi secara tidak langsung bang eric menyelamatkan di akhirat nanti wih subhanallah saya boleh memberikan kata-kata mutiara buat sama silahkan silahkan kami nawaton alam ini alam ini punya kalian berdua om eric mau kata mutiara kek mau kata apa kek kalian raja dan ratunya gini ibu indri sebelum ibu merajut ke tingkat yang lebih tinggi ada baiknya ibu berenung tentang ajaran ibu apakah benar ibu akan meninggalkan ajar keyakinan ibu sebelumnya jika ibu sudah yakin silahkan bersyahadat kalau bersyahadat bukan tiba-tiba sudah bersyahadat langsung telepon gak bisa bu belajar dulu islam secara kapal sudah belajar islam sudah mendapatkan islam yang sebenarnya sudah hubungi saya itu aja ini kan tiket-tiket bang tiket surga iya bang erik kalau masalah paham semua kan bisa nyusul ada imam ya kan setidaknya bang di dalam mobil kan yang penting niatnya dulu niatnya dulu kalau alit yang ganteng jangan jadi kompor di dalam mobil itu ada kunci bang ada setir ada gas kita harus tahu dasarnya dulu jangan diinjep gas dulu dia tahu dia tahu kok dasarnya bu Indri udah tahu udah lama dia karena logikanya gini bisa jadi seandainya bang erik walaupun mempesona tapi ateis dia gak akan mau ini masalahnya bang erik ini seorang muslim jadi pilihannya wah tetap ada keselamatan gitu masalah memahami secara kapalnya bisa nyusul nanti kan dibimbing kayak gitu bisa COD itu bisa COD jangan menunda proses hidayah khawatirnya besok hidayah itu tercabut nah masya 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 Indri nya gak gini bang erik masalahnya gini guru saya itu pesen gini kalau orang mau masuk surga didorong di jengklok jengklokin gak masalah yang penting dia jangkonya ke surga gitu kecuali walaupun mau ke neraka dilus juga jangan tapi kalau masuk surga didorong dipaksa dipukul gak masalah kebetulan gurunya Pak Buda Amun namanya coba Bu Indri Bu Indri sebenarnya udah mantap belum dengan Islam mantapnya sih kalau Pak Erick imamnya kalau Pak Erick bukan saya bilang Amerika nanti bertahap pemantapan keajaran Islam bisa COD bang tenang aja kalau saya kalau saya udah di GITUMA tadi bilang kalau tergantung itu udah ini Kang Budak kenapa lagi ini diam takdir Kang Budak kenapa lagi Kang Budaknya ada-ada eh saya menguatkan menguatkan pernyataan Antum ini saya hancur lah ini saya malam ini oh Bu Indri pokoknya kalau misalkan jadi oh Budi udah gak jadi umat terjemahan tak ajarin Bu nanti wah orang-orang yang beriman apabila perempuan permukmin datang berhijah kepadamu makhendaklah kamu uji keimanan mereka awal dimetaui tentang keimanan mereka ya kamu telah mengerti bahwa mereka benar-benar beriman maka jalanlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kapir atau suami mereka mereka tidak halal lagi bagi orang kapir itu dan orang kapir itu tidak halal bagi mereka dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan jadi Kang Erick siapkan mahar kalau si Bu Indri punya suami dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya dan jelah kamu tetap berpegang tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kapir dan taklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan jadi kalau si Kang Erick jadi sebagai perempuan maka Kang Erick harus membayar mahar jika suami tetap kapir biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman demikianlah hukum Allah yang ditapkannya di antara kamu dan Allah mengataui maha bijaksana begitu Bang Erick Bang nih Bang tambahin nih Bang Bang Erick nanti kalau suami mantan suaminya minta kembalikan mahar Bang Erick bantu nanti kita sama-sama lah open rekening open donasi bisa lah open donasi Bang kalau saya mah cuma ngindong satu Bang itu kalau ada mu'alap itu pas pertama kalau dia mu'alap itu doanya makbul pintu-pintu langit terbuka semuanya itu kita kalau minta doa langsung saya minta doang Bang begitu dia mu'alap doanya kan makbul tuh Merik oh Merik minta satu lagi aduh ini benar-benar Bang mau tuh nih kacau nih cibu merujan gak sih yuk kasih kasih saran satu-satu yuk ke Pak Erick yuk wahai Nabi alat masalah ini asbab hidayah wahai Nabi apabila perempuan-perempuan mu'min datang ke perempuan untuk mengadakan bayat atau jadi setia atau bersahadat lah ya bahwa mereka tidak akan menyengkutukan sesuatu apapun dengan Allah tidak akan mencuri tidak akan berginah tidak akan membunuh anak-anaknya tidak akan membuat dosa yang mereka adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan menduhakai mu dalam urusan yang baik dalam rumah tangan maksudnya maka terimalah jadi setia mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka kepada Allah sungguh Allah maaf mengampun lagi maafnya ya bu Uti perhatikan tuh ya bu Uti sih bukan eh salah-salah bukan bu Uti ini kenapa bu Uti 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 Arli maksudnya Uti Indri oke siap-siap ya elah telengah lu enggak negeri swasta telengah lu aduh ampun udah siap sahadat bu Uti Indri aduh ayo bu Indri ayo gak diresik dulu bu gak diresik dulu jangan-jangan jangan-jangan jangan dulu jangan-jangan oke-oke maaf-maaf kalau bu Idri ini sahadat lawan kita siapa gitu loh enggak masih banyak masih banyak kupar-kupar yang lain tapi kan belum tentu kesempatan kalau itu kan masih banyak kupar-kupar yang lain oh gitu ya mohonko kalau kalau bu Indri mau sahadat ya mohonko kita dukung aja tadi Ogerik Jabri saya ayo kak moto ayo kak moto jangan-jangan jangan-jangan bu Indri agak ditahan dulu bu Indri biar akak-kakak naik baharnya ada yang ada yang live enggak ya enggak ada kalau ada yang live coba baca komen dong sakit hati saya dengarnya oh iya oh iya oke tergini 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 coba host host coba buatkan room biar biar kedua ini makin intim janganlah kita baca bang biar kita baca bang aduh kalau gue minta room beneran dah gue minta room ini ada yang minta undangan ini Bu Intan Ria di channelnya Bang Munir nih nanti bang Ucok undangan antara om Erick dengan Bu Indri ini enggak berbentuk kertas undangan tapi berbentuk queer jadi kita minum kalau semua tahu oh iya yang live yang channel mana selain Bu Sifana Bu Sifana Bang Munir itu saya juga saya juga nama channel Kang Munir apa nama channel Kang Munir ayo bang kongkori akal sehat channel yang live ini ada tempatnya tempatnya Bang Cok Tebas yaitu ikhlas dunia akhirat betul Sifana channel Sifana 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 channel Assalamualaikum Pak Erick jemputi dayah Masya Allah Tabarakallah ikhlas jajak Allah saya berdoanya saya sih pengen ya saya sih pengen gini coba buatkan rumpah yang ada nilai komen kasihan lihat saya ini terpojok ibu-ibu tolong gue yakin kalau om Erick kasih kongkos gue yakin gue ini ibu-ibu benar-benar lewatan ya pengen gimana sih gak ada kok yang live tuh ikhlas dunia akhirat insya Allah ini mungkin minggu besok Kang moto kerjaan kayak gini ini kamu aja insya Allah banyak ini ada kang green boy bilang banyak masalahnya sama si sueb harus kerepotan nanti kalau saya mah gampang fan-fan saya kan banyak si ini kalau fan-fan nya itu komplek ibu Indri sudah dengar omongan teman-teman disini setuju dan setakat semua papan mau mu'alaf nya itu teman di lepcat semua setuju itu ya papan mau menikah nya pertanyaannya wah gila dahsyat dahsyatnya oh dahsyatnya saya baca dulu di komen channel banyak Amerik semua Iwan Vila tuh dukung ini jam segini aja yang dukung banyak kalau kita siarkan besok ini gak kebayang ini ini kita bisa channel ini bisa berebutan ini besok ini ini saling pertanyaannya saling saling mengusup ditekan Bu Indri kapan mu'alaf nya Bu Indri dia jawab kapan nikahnya bu saling ngunci di bang suep saling ngunci namanya nih wah mantap ini kalau besok kita siaran langsung ini acara ada banyak banget ini Bang Erick ada yang aneh nih bang dari Arion Marat Tiko Bang Erick dan Bu Indri saya doakan musibah yang tertunda Bang Erick Bang Erick Bang Erick seandainya saya Bang Erick aduh aduh kenapa 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 ini gak enak buntutnya nih tapi bisa diucapkan bang Erick bener kalau acara Indonesia kita selalu menekankan bahwa orang lain itu harus mengatakan dengan kejujuran disini orang kau bahagia iya udah ini katanya udah berubah suara Bu Indri sudah oke sudah sampai kesananya hebat kalian analisis dari website analisis kalau dari Bu Indri silahkan satu kata untuk Bu Indri silahkan kalau memang gak ada dari Aliman dari Aliman tadi yang ngomong Bang udah pasti itu bagus itu emang bener emang dari Nada Ibu Indri emang udah gak beru emang udah gak melemas sedikit tapi ada meningkatan hormon itu ada betul iya ada gemetar tadi kan gemetar dikit ya Gara-gara Bang Moto itu Guru BP Pak Erick siapa yang memperkosamu siapa yang memperkosa batinmu ini ini belum pernah kejadian di channel manapun ini loh bener kalau besok siang-siang ini iklannya banyak ini adsennya banyak ini penuh ini ngantri ini kita tidak naik aja belum pernah di gini Pak Munir dari awal tadi udah live ini udah rame udah ribuan yang nonton ini dimana Pak Munir apa channelnya Bang ini Ustadz Akal Sehat channel MDM tidak MDM MDM tidur lah bagus lah janganlah udah MDM tidur dulu lah janganlah kamu nikah perempuan muslik sebelum mereka beriman sungguh hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan yang muslik meskipun dia menarik hatimu perhatian dan janganlah kamu nikah orang-orang laki-laki musik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman sungguh hamba saya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki yang musik meskipun dia menarik hatimu mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran Al-Baqoro 221 cocok ini besok buat jadi ceramah pernikahan cocok ini bisa ini cocok udah bisa ini tinggal disiapin MC-nya siapa Bang Mote MC-nya sama pembacaan doanya itu aduh coba ikutin boleh kalau mau bersarab disini sementara nanti dibersarab di itulah di KIA untuk lebih itu ya kalau Pak Erick mau jadi imamku ya aduh nanti sehada tulang pas menjelang akan lagi memang alih betul-betul Bang Alih biasanya begitu biasanya begitu sehada dululah biar gak kelewatan ya takutnya muternya jauh sehada balik lagi oh ujian berat ini Pak Erick aduh ikut pusing saya ikut pusing saya aja denger aja saya gak tau ini caranya gimana salahnya gini loh gak ada apologetnya yang ditantang begini gak ada ada tiga sekawan yang memang hobi loh Bang Otto Bang Alip Kang Kuda itu udah itu betul-betul ya dibawa-bawa ini otong gak ada Bang Awi nih kalau ada Bang Awi makin jadi nih ya betul-betul makin makin kenceng itu kudanya itu larinya itu Bang Awi termasuk yang itu yang saya maksud itu hanya untuk hidayahnya aja itu dulu untung gak gini loh Bang untung gak channel Bang Zumal lihat ini hancur ini habis viral di Indonesia ini padahal kita tadi disana Kang Erick ya kita diamnya bisa di tadi ya di rumah satu ya kira-kira Bang Erick kira-kira kalau Bu Indri tidak menjumpai hari perusahaan depan ini kan kematian kita semua tidak ada yang tahu ya kira-kira hukum apa yang Anda terima waduh waduh saya loh belum sempat malap ini 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 nekan halus ini nekan halus iya benar bukan ini kan pembahasan hukum pembahasan hukum ini kejauhan kalau di di satu jam ke depan iya ini Ustadz Ali benar nih satu jam ke depan ilmu pikir udah main ilmu pikir habis ini saya ini habis ini berat ini ini enggak makanya saya bilang ujian berat hikmah daripada kumpulan ini hikmahnya sebenarnya saya bilang ujian berat makanya posisi Anda ini sudah kehendak Allah ini Anda yang mengalami iya insya Allah mengelak masalahnya gini Bang tanya dulu mu'alatnya kapan tadi dijawab udah itu Bang dari sekian banyak laki-laki Allah yang Allah memilih antara Bang saya rasa begini saya rasa begini Bu Indri semenjak pembahasan tadi dan ngomong-ngomong jujur ke Pak Erik di dalam hatinya niatannya ini Allah yang lebih tahu dari kita sudah membenarkan kebenaran ajaran dari Allah dan Nabi Muhammad kalau menurut saya merasionalkan menerima apa yang sudah ditadirkan oleh Allah begitu semua dodoh apa dan sebagainya dari Allah kan begitu dari sekian banyak laki-laki ini Allah milih Bang Erik ini Bang sekarang ini kan nggak tahu karena kan belum begitu paham semua tapi begitu nanti sudah mulai belajar menikmati bisa jadi ibadahnya itu lebih khusus dari Bang Erik kita kan nggak tahu bertahap betul Wallahu Allah bisa jadi Bang Erick yang banyak belajar nanti karena kan ilmu itu benar ini kami membantu sebenarnya kalau menurut Islam itu istri itu anugerah dari Tuhan dari Allah benar banget itu benar-benar ini kelewatan benar ini aja poin kedua sebentar poin kedua poin kedua yang dari segi ininya paling tidak Bang Erick udah menang dari Cairomri lah dari Mahadewa juga udah menang dari Mahadewa oh iya betul betul nggak bareng-bareng kita bantu pecahin masalah ini begitu Ucian benar-benar seperti ini kalau orang mau menikah itu kan setidaknya harus mualak dulu ya kan itu punya jedah satu bulan biasanya oh satu bulan berarti Bu Indri dengar itu Bu Indri ya satu bulan kan saya sama Ustaz Alip tadi kan sudah mem apa sama ada dukung fikri ya ah lo pernah baca kayaknya pernah baca entah itu di hatis kalau enggak di saya gini poinnya gini ada dua metode kiai kami dalam mensahadatkan contoh satu agim satu guru kami yang almarhum kalau guru kami ketika ada yang mau bersahadat jangan banyak tanya langsung ada metode agim ada yang ditanya dulu kamu terpaksa tidak atau apa semua itu punya alasan punya dalil nah ada momen-momen bisa kita lihat mana bisa kita segerakan bisa kita tunda makanya kita sekarang ini bilang segerakan ya sudah segerakan itu lebih baik sekarang segerakan ya bu Indri bu Indri ada yang maksa enggak bu Indri untuk memeluk agama islam enggak enggak ada enggak ada bu Indri ya enggak ada enggak ada yang maksa jadi kronologinya begini silahkan silahkan diam-diam semua silahkan diam semua bang silahkan jadi Pak Erik dengar ya saya ini orang paling sulit di dunia untuk tunduk kepada laki-laki saya tidak tidak mudah untuk tunduk kepada laki-laki selain orang yang saya pilih seperti Pak Erik nah kalau tidak dengan Pak Erik ya lebih baik no begitu ini kan ingat ingat kisahnya seperti hadithah pada Rasulullah hadithah benar janda janda lama sekali ya Ustaz Talib iya berani menyatakan lama sekali itbak Rasul itbak Rasul mengikuti Rasul Pak Erik silahkan Bu Indri silahkan Bu Indri boleh ini Pak Erik ini akan janda kaya kalau kalau Pak Erik yang menjadi pemimpin saya it's okay tapi kalau misalnya saya selesai sahadat dan Pak Erik tidak jadi pemimpin saya saya no okay di dalam Islam itu Bu jodoh itu yang ngatur hanya Allah bukan saya dan Ibu yang jadi alasan teman-teman yang jadi alasan kenapa milihnya Pak Erik bukan Budak Angon bukan Pak Ali bukan kamu karena tua karena tua Budak Angon dicebut lagi apa Bu Indri padahal tadi ada juga kan seorang panglimat dari apa dari Jawa Timur Pak Imrus juga Pak Imrus Pak Romli juga jangan 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 kalau boleh kalau boleh saya memuji Pak Erik di depan semuanya ya silahkan ya Pak Erik orangnya sangat pandai dan cocok memimpin Pak Erik juga tidak genit itu salah satunya Pak Erik itu bersahaja dan berwisau aduh saya mau belajar saya mau belajar saya mau belajar ahlak muslim banget ini iya betul-betul ahlak muslim banget ini ini Airben belum tentu kayak gini nih Airben beneran jauh 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 setelah dia tepat di hatinya hey ini masih bos ini pilihan ini pilihan betul-betul manusia Perguson gak gak kena ya Perguson gak kena ya Bu Indri jauh jauh di bawah kaki dibawah kakinya dibawah kaki di bangsa di cek-cek itu ya jangan begitu jangan begitu jangan jangan kita bahas Omerik aja jangan baca yang lain ayo saya mau saya mau belajar sama Bang Omerik fokus fokus saya belajar sama Bang Omerik kayak dulu berarti ya semua bukan kita semua semua harus belajar dari Omerik semua belajar kita ini terbang kemana Pak Eri terbang ke hatimu maksudnya Bu Indri tadi saya di chat lagi lanjutannya saya khawatir 2 hari mendatang kalau Bang Airi terbang kalau Bu Indri gubrak cocok ketemu habis terbang jatuh gubrak ketemu dia kepasan mantap saya perlu belajar ini biar ada perempuan bisa jatuh kayak Bu Indri ke saya kan Alhamdulillah Allahuakbar mantap saya kasih 12 menit siap 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 pokoknya langsung bungkus Pak Pak karetin 2 kasih pita warna merah saya baca di channel Ustadz Akal Sehat channel gimana teman-teman parah gimana gimana katanya Rizman Jackis Pak Erick insyaallah jodoh itu tidak mengenal tua apaan itu ada lagi tuh Arion Marantiko mau menangis mendengar ketulusan Bu Indri nangis saja sendiri ini Pak Marwoto ikut komen pula Pak Marwoto dua jalur dua kurang ajar Kang Marwoto bukan disini aja ngomong kalau masuk kita tahu resikonya kan resikonya kan resikonya apa diduakan diduakan legami terus ya apa sholat 5 waktu harus menurut sama suami sayang sama suami saya bacakan tidak mabok tidak juri tidak jina tidak mencuri menjaga pandangan iya kalau suamiku Pak Erick itu sudah pasti wih suep emang berat emang emang orang nanti gak bisa tidur kita belajar semua ini bukan ini apa foto profil agak miring sedikit begitu kali ya kita bikin ya gimana bang kira-kira kira-kira kumpung-kumpung kumpung mantep eh belum pernah ada diikuti dong diikuti dong kenapa om Erick Pak Erick ini maksa gak sih maksa untuk masuk Islam enggak justru dia arahannya baik sekali eng menyentuh banget itu ya dia sedikit banyak mengajar saya katanya kalau kalau ingin masuk ke agama tertentu harus belajar menurut menurut hati sendiri jangan karena seseorang jangan karena berikah dengan seseorang nah itu kan menunjukkan Pak Erick sangat dewasa dan bagus pemahaman dan dia juga bisa menguasai diri banyak hal yang positif dari Pak Erick pokoknya 100% positif yang kami kenal Pak Erick ini semenjak sifat kebapak-bapaknya dan dewasa terlihat semenjak balita jadi balita pun bapak-bapaknya sudah terlihat oleh kami semuanya semuanya Kang Moto kita kita lihat juga sejarah memang indahnya ahlak di Islam kan bahwa banyak orang yang tertarik untuk masuk ke Islam karena melihat dari ahlak nya ini contoh yang baik sangat berhasil ditunjukkan sama Merik sangat berhasil Periklir Periklir saya bercerita sedikit istri saya itu mencintai saya bukan karena saya kaya karena saya tampan atau gimana memang pertama yang dinindai oleh dia itu ahlak begitu jadi sama aja dengan Pak Erick ini mungkin dia tertarik dengan itu iya kan nomor satu kepribadiannya kalau kepribadiannya sudah cocok ya itu nanti yang lain-lainnya gampang diterima gampang masalah muka nomor 30 jenjang usia nomor nomor 200 yang penting kepribadiannya kita sudah cocok mobil pribadi sebelum beristirahat saya hanya ingin mengucapkan selamat untuk Pak Erick dan Bu Bu Endri Sakinama Wadah Sakinama Wadah ya amin amin Pak Erick insyaallah ya aduh pakai insyaallah insyaallah sampai bergetar saya pekan ini gini aja berat ini baru pertama kali saya dengar Bu Endri seperti ini bener insyaallah baru pertama kali itu sebagai tanda-tanda berkah romadon ini subhanallah bang moto ini sebabnya ini ada bang budak angon juga sah kalau saya cuma itu aja sih senang temen senang maksudnya saya senang melihat Omerick senang bahagia banget maksudnya saya pun ikut merasakan kebahagiaannya malam ini pagi hari ini maksudnya Omerick gak henti-hentinya maksudnya ngechat saya makasih bang moto emang ini saya tahu ngechat saya gitu tapi memang saya harus tahan diri tapi bang moto jangan ngomong-ngomong gitu kan ya oke saya gak ngomong Maksudnya kebahagiaan Antum tuh kami rasakan semua disini gimana gegap-gebitannya hati Antum maksudnya maksudnya wow gitu keren amazing saya gak berani loh bacain semua chatnya ke saya Antum kok dibacain sih aduh itu saya senggerah saya gak berani ngomong begitu bacain gak berani oh ke Pak Buda Angman juga ya ngechat juga ya berani banget bentar lagi Bang Alif nih bentar lagi Bang Alif nih yang bilang-bilang katanya gitu kan kamu tau ya ini Antum kok mau bacain tuh tuh ini tulisannya nih bu ini tuh gue banget tulisannya ini kayaknya seringnya itu gue banget ada suhu nih ada suhu harus diistikoroin surga menanti orang-orang sudah mau mantep tuh aduh Pak Amir kok malah gini abang-abang saya terima kasih Bu Indri sudah mempredikat saya baik di dalam dunia Zoom tapi gini Bu saya secara pribadi tidak pernah memaksa Ibu untuk memuluk Islam wibawa banget ini kata-kata ya Allah tenang saya bener olat 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 nasya Allah ini laki-laki aman banget nih kata-kata gini kalau dari laki-laki aman ini gak bisa di rumah ini silahkan Omerik lanjut Pak Motto kok kummen gak cur bener ya gacor sekali Bang Motto tapi makan pesan bener asli ya Allah ya kita belum mendapat Bu Indri lagi lah jadi saya ini tidak pernah memaksa Ibu setiap diskusi ya punya tata cara sendiri Ibu kalau soal Ibu mau mu'alaf karena saya saya pun tidak terima tapi lihatlah Islam itu secara kebenaran secara kebenaran jadi jangan ada paksaan apa aja sih gak ada Pak Erick kan gak pernah memaksa saya selamat menikmati yaudah asadu 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 ini tidak semua tidak semua orang bisa menyatakan orang ramai dua hari ke depan kata Bang Alip kelamaan satu jam aja itu ingat-ingat di situ Bu Indri belum pernah terjadi di Jumana pun dah belum pernah terjadi baru disini doang nih perhatikan saudara-saudara ya iya tidak akan pernah ada yang berani mengatakan sesuatu apa yang seperti ini gitu ya ini asik bentar-bentar Bu Indri ya di live chat itu ada namanya Intan Ria Pak Erick pacar gue asik kenapa ini ngeles itu cowok Merrick yang ngomong yang komen itu cowok memang begitu itu cowok mana mana jangan dengar kata mereka yang tak ingin kalian satu udah intinya gini loh jangan memperolehkan perhatian kalau yang udah pengalaman yang udah ngomong udah cuma mari kita doakan di zoom ini mudah-mudahan lebih banyak membawa hikmah untuk saudara-saudara yang yang juga karena adanya ini begini Pak Amir sebentar ini komennya siapa sih yang pakai tulisan apa R tentulah biasa hati hati ini live Bu 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 Indri Maaf Bu jangan nyanyi nasi saya Aaron lagi Bu tadi udah matang Bu lanjut lanjut ini siapa noise ya pamir pamir itu lanjut Bu Indri coba bagaimana kita di zoom lain masih otot-ototan di sini berbahagia apa tidak bangga kita punya zoom seperti ini zoom mana otot-ototan coba tadi tayangin itu yang Pak Erick pacarnya siapa mulai cemburu ini mulai cemburu ini itu yang timbul ini laki-laki itu laki-laki itu bukan problemnya biasa itu jangan pakai jilbab pakai mukena aja kita gak percaya sekarang sambil ketawa-ketawa itu kalau berani benar dia pacarnya suruh panggil suruh ke sini mau menangis dengan ketulisan Bu Indri Masya Allah cc Pak Erick Ya Allah terus saya yang moto yaudah kan gampang aja kalau Pak Erick sudah punya calon sudah punya pacar yaudah berarti aku gak jadi sahadat gak deh jomblo sumur itu kemarin sekarang udah gak lagi saya salut juga salut juga dengan Kang Erick karena cara menguji ketulisan Bu Indri ini hebat banget dari tadi salut lah sama Kang Erick salut apa sih Bang Erick dulu gitu enggak gini loh Bang Erick silahkan aja dia syadatin kemudian langsung disikat ke KUA maksudnya cepet ya tadi Pak Alif apa bikin akun cadangan dengan nama Intan Ria langsung komen ke komennya itu ya Pak Munir itu langsung itu akhir itu pacar gue loh gak ada gak ada si Bang Mo itu cepet banget sampai ke Sonom jauh sekali mikir gila itu ngambil problemnya ini orang bijak yang kita hadapi loh coba tolong renungkan resapi ini keren ini bener-bener representasi musim sejati sejati gak percaya kalau gak percaya kalau pacarnya Bang Erick gaya bicara kayak gitu tuh gak percaya tipikal Bang Erick gak milih gaya bicara kayak gitu gak ada namanya Intan Ria tuh gak ada gak ada gak ada gak ada namanya Intan gak ada cepet banget bikin akun Om Erick tuh cepet bikin akun dia tuh cepet bener pacarnya dia sudah cepet-cepet mau masuk ke Zoom ini percaya itu ya Bang Erick langsung aja sadatin kemudian kurangnya gak mau sahadat Bang enggak Bang Erick aja gak sansi Bu Intri emang gak mau sadat enggak Bang Erick aja gak sansi gitu loh kalau iya ini kan memang memang syarat utama sahadat itu kalau Pak Erick jadi imam saya jadi suami saya itu kalau kalau tidur ya isok jadi berarti ya batal Allahuakbar Alhamdulillah itu merupakan suatu rejeki loh macam gini Allahuakbar rejeki alhamdulillah loh sepertinya emang-emang emang-emang tidak ada tempat lagi mudah mudah loh antum loh om Erick antum itu jadi imam surga nah om Erick om Erick om Erick emang-emang itu disuruh sama Bu Indri mudah untuk jadi imamnya Bu Indri bukan jadi imam Mahdi gak sesulit itu beneran gak sesulit itu jadi ngapain dipersulit disuruh jadi imamnya Bu Indri hai om Erick kamu jadi imam Mahdi gak bisa gak bisa semuanya semuanya habis makan pesan semuanya habis makan pesan atau paling gak jadi imam samudera nah jadi imam samudera berat 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 ini tumben orang-orang yang diem jadi kacor semua disini iya 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 akhirnya Bang Erick aku loh terharu loh asli terharu masalah kayak gitu Pak Maruto ini yang diem ini tiba-tiba ini merupakan suatu anugrah loh dari bahwasannya dikasih apa dikasih amanat yang luar biasa ini anugrah ini anugrah pada dikasih amanat agung apa yang itu apa kita tahu dari awal Bu Indri kan tidak mengakui ketuhanan Yesus ini anugrah loh ini anugrah loh bukan anugrah tapi gini loh Bang Kang Budak walaupun Bu Indri tidak mengenal Yesus itu Tuhan Bu Indri itu mengakui bahwa Yesus itu menembus dosa loh iya kan kan bertahap-bertahap malam ini detik tadi Bang Erick makanya selamatkan selamatkan dia kan dia kan udah dibilang Bang Alip Kang Budak Ashadu kita udah dibilang tadi nih dia udah insya Allah belum pernah dia bilang insya Allah selama ada disini belum pernah ada insya Allah boleh gak Pak Bu Indri ini pernikahan dalam Islam itu diusahakan semaksimal mungkin seumur sehidup seumur hidup oh iya kan pasti saya akan berjanji setia Anda sudah mempertimbangkan saya berjanji menurut dengan Pak Erick sebagai suami amin amin Bu Indri udah pernah nonton pernikahan diri belum? pernah nonton pernikahan diri belum? pernah nonton pernikahan diri belum? belum ya tonton dulu aja lah baru ntar sadat tapi gini Bu Indri ada pertanyaan ini sih dari saya pribadi saya selalu menanyakan ini sih mana kala andai kata ada perbuatan dari apa Pak Erick ini yang yang tidak berkenan gitu atau gak pas gak serk gitu kira-kira Bu Indri akan menyalahkan personalnya atau agamanya apa Pak Erick ini kalau nanti di saat perjalanan kalian nikah nih gitu kan tiba-tiba ada yang gak serk gitu serk itu belakangan itu orang jangan-jangan seperti itu nanti ketakutan itu gak ada COD maksudnya sebelum kalian melangkah ke depan dan punya 4 anak maksudnya tadi Om Erick minta dulu maksudnya sebelum kalian ke 4 anak itu melangkah melanjutkan pernikahan manakah yang tidak menyenangkan nah itu akan dikembalikan ke pribadinya Om Erick atau wah gue nyesel nih masuk Islam nih ternyata begini orangnya kecewa gue sama Om Erick gitu kira-kira begitu gak Bu Indri enggak Bang Motto oh oke alhamdulillah berarti bisa menerima padanya berarti kalau gitu wali nikahnya ada yakin yakin Bu Indri wali nikahnya ada saya sih kalau melihat keperibadian Pak Erick saya yakin dan percaya Pak Erick pasti akan baik tidak pernah tidak baik amin yang ditanya ini wali nikahnya dari Bu Indri ada siap gak kira-kira begitu loh Bu yang ditanya Bang Rai ini wali wali ungu banyak dia ben mah campang atau hiburan mah asli wali ungu rift ya toh umur diri apa lagi orang tua wanita orang tua wanita orang tua Bu Indri masih ada ada kira-kira bagaimana untuk mengizinkan anaknya nikah sama Pak Erick gitu oh iya dia ayah saya sudah mengizinkan Allah apa pernah Allah Allah Alhamdulillah Alhamdulillah dari mana Bu Indri cuma orang tuanya ada ada di sini Masya Allah disaksikan nih disaksikan cocok yaudah Pak Erick buka kamera sama bapaknya ya open open enggak boleh tapi ashab ini bapaknya Pak Erick yang eh bapaknya Bu Indri yang diminta open Pak Budangon enggak usah open bukan bukan Pak Budangon bukan gacol kali kau Pak Budangon yang kepanasan sih ini benar-benar diuji nih Pak Erick oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita semua menyaksikan kedai sehatan perkara berat loh berat loh bertanggung jawab sama Allah nanti berat loh apalagi om Erick sudah terlihat nih kemantapan Bu Indri ini sudah terlihat Kang Erick jangan kemantapan Bu Indri di matanya Om Erick hilal aja saya sudah lihat apa lagi di bulan yang berkah cuma Pak Erick yang enggak yakin nama saya ini bayangkan aja bayangkan aja berapa lipat ganda ini pahalanya ini semuanya mungkin Bu Indri kalau saya sebagai laki-laki ya posisi Pak Erick saya mencontohkan yang sudah sudah terjadi saudari-saudari saya juga mengalami itu suaminya dulu Kristen kabur kembali ke Kristen setelah menikah punya anak sebenarnya gini loh Pak maksudnya gini nanti kalau saya punya anak dia tinggal ibunya nanti kasihan anaknya juga pertimbangan juga dalam memilih teman rumah iya Pak sebenarnya gini juga Pak Erick ini kan mau alaf juga Bu Indri dia juga mau alaf juga apa kurang hebat itu kurang apalagi anak-anak dua-duanya kurang apalagi ini mantep ini sejati banget ini makanya kalau nggak salah Pak Erick itu malaf dulu kadang-kadang ada begitu Bu Indri jadi saya jelaskan disitu ada begitu muslimnya istri wanita itu kata Bu Indri amin katanya wih sadis bungkus nah ini pandangan Ustadz Alim ini sudah jelas itulah langkah yang mendekati akurat ini nggak tahu sih ini labnya diberhentiin sama Musifana ya kenapa udah kepanjangan bang menjelang menjelang akat ya bukan bang ini acara hot mau dibikin dua sesi bang strategi marketing ini dibikin dua episode Pak Erick Jabrian sama Musifah Alip ini loh Pak Erick sangat beruntung sekali semalam ini karena ada sesuatu anugerah pertama ya dari Allah dan menurut saya ini berat untuk Pak Erick untuk menolak gitu makanya ujian makanya ujian ya syatini makanya menyangkut ini menyangkut hidayah maksudnya begitu susah loh kisahnya pun seperti Rasulullah dan Siti Khatijah iya benar nggak kalau Sande ini malam Nera Tur Kodar berarti ini pahalanya bang Erick ini selama 82 tahun berarti ya mungkin ini yang dinamakan Nera Tur Kodar bagi Pak Erick ini catnya Ustadz Alip ini sudah jelas ini pendapat beliau ini luka nangis Anda sudah mu'ala pun sudah muslim hebat sekarang apalagi dapat kisah seperti Rasulullah saya waktu masih berjaga cari janda kayak susah gak dapat dapat malah gadis ini aja terakhir saya kan mau sahur nih jangan bilang terakhir bang bang jangan bilang terakhir bang Pak Erick nanti Jabrian bisa ranah pribadi ini ini bang tadi kan saya bilang poinnya sahadat itu jangan berada keterpaksaan kenali dulu islam secara dalam kalau gak sahadat dulu sahadat dulu terus belajar islam gampang soal yang lain sahabat Abu Sofyan oh gitu mau alafnya juga ini mau sahadat sekarang Bu Indri untuk menunjukkan apa namanya keseliusan Bu Indri terhadap Pak Erick ini buktikan iya tadi memang sudah dikatakan jangan dibuktikan melalui mulut doang kan ada manusia melalui mulut doang terus tingkah begini menurut saya saya kisahkan Abu Sofyan sahabat Rasulullah waktu pertama sebelum itu sedikit aja jangan ditanya terus Bu Indri nanti keburu kesel karena ditanya terus dari tadi sudah jawabannya tegas tinggal Bang Erick sebenarnya tadi sudah saya mau pengalim ntar kita berantem berdua yuk Bang Alip saya gak saya gak yakin kalau Stad Alip menci rumuskan ini Bang Erick gak kan tadi kan sudah saya ngomong saya ada dulu terus kenali Islam secara dasar dulu jangan dalam dasar dulu ntar soal yang lain gampang oh gini Bang Erick Bang Erick Bang Erick debat sama Bu Indri udah berapa lama tanya lah sama Bu Indri Nya Bang Ali katakanlah kalau dua tahun itu selama dua tahun dia belajar Islam juga berarti gitu loh 5 perdebatan 2 tahun lewat perdebatan saya juga debat dengan Kristen secara tidak langsung saya memahami apa yang ada di ajaran Kristen gitu terus apa jatuh cinta sama Sofiatul nggak pernah saya masuk Sofiatul lewat berarti sama sakitnya sekedekah oh sama ibu hati mana nggak dikisahkan Pak Alif nggak pernah nyatakan hatinya seperti itu ke siapapun nah kan ngorokan nah iya itu jawabannya menurut menurut literasi di film Umar ya yang ada ditayangkan di jam 5 Ramadhan di subuh produksi Arab Saudi Abu Sofiat pertama mu'alaf agak raku memang ada keraguan banyak tapi seterusnya ya seperti itu pejuang simpati Islam fanatik Islam perang terus dia ikut selalu ikut ya silahkan lah selanjutnya terserah Anda Bang Erick oke itu aja sih itu aja pesan saya Bu Indri Shadet lah dulu kenali dasar Islam nanti kalau selanjutnya tinggal WA saya saya mau sahur kasih nomor WA-nya kasih nomor WA-nya udah tau udah tau oh pantesan iya iya monggo-monggo cocok ini jadi barah sekam ini cocok ini begini ya intinya Pak Erick itu mau melihat dulu mantap ini iya gini gini loh kita mau beli mobil itu kan kita harus tau mobil ini kualitasnya apa itu loh betul kita harus coba dulu bukan maksudnya bukan coba Bu Indri nya bukan itu konteksnya kan jangan samakan dengan barang jangan samakan ya maksudnya gini kita mau beli mobil kan kita harus tau ini mobil ini kelebihannya kelebihannya apa di sisi lain bukan di sisi lain orang yang di sekitar Anda ini ada yang mau bermualap begitu di sisi lain dari apa mencari pasangan hidup ya kan kalau mengambil mobil itu kan Anda analogikan ke pasangan hidup memang harus hati-hati ya itu benar pertama keimanannya kedua kecantikannya udah itu cantikan nomor tiga bang udah nomor tiga iya nah kalau ini kan di sisi lainnya kan ada sosok yang mau mualap saya gak sabar besok itu ada yang sahur bareng iji abang alir dateng aja yu bang abang moto abang alir juga kesuk iji 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 tahun itu masa 2002 terbuka juga loh hatinya Pak Indri sudah terbuka juga cuman secara tidak sadar Pak Indri susah untuk mengungkapkan di acara terbuka seperti ini kayaknya Bu Indri ya boleh WA aja nanti sama Pak Indri nya sama Pak Pak Irin nya begitu di Malaysia jauh aja mendukung udah itu aja sih saya udah mau sahur nih ibu-ibu eh ibu abang-abang sekalian dan Bu Indri pesan saya itu satu saya hadat dulu kenali dasar islamnya baru WA saya bagaimana Bu Indri mau kemarin aja Pak Erick ngomong katanya mau zoom katanya mau disusul saya punya aktivitas yang tidak bisa saya tinggalkan ibu tahu saya aktivitas saya pada percikan-percikan dalam rumah tangga itu gak jangan sekarang nanti-nanti aja nanti-nanti aja nanti-nanti aja hajar perdebatan kecil itu biasa ada di rumah tangga nanti aja untuk menafkah ibu Indri dia kan lagi melakukan nafkah nanti kan menafkah ibu Indri itu bekerja maklumin aja imam seperti itu paling bisa yaudah itu aja sih pesan saya ibu Indri kalau mau diskusi sama teman-teman silahkan itu pesan saya bang angon bang moto bang alif gas kasih pemahaman tentang islam ya baik terima kasih amanatnya insya Allah akan saya makan budak angon sebentar silahkan ibu Indri silahkan mana pak eriknya masih ada tinggal satu silahkan masih ada tinggal satu monggo silahkan tinggal satu maksudnya gini maksudnya gini kalau sampai terjadi pak erik dengan saya pasti saya jamin pak erik menemukan kasih sayang yang lu alhamdulillah amin ibu jangan bahas masalah itu dulu iya bapak orang itu mendampakkan yang namanya kasih sayang bla bla dan sebagainya yang saya katakan saya butuh orang yang seiman bukan seuman seiman selamat 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 silahkan 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 iya selamat 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 kalau pak erik kalau pak erik butuh orang yang seiman kan sekarang yang seiman kan banyak pak erik oh oke kalau kayak gitu saya cari pasangan seiman aduh bu indri gak yakin di islam ini bukan maksudnya maksudnya saya yang seiman dengan pak erik kan banyak apakah sekarang sudah ada yang 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 sudah di maksudnya yang sudah di cup ini milik saya begitu pak erik ibu saya ibu saya nah ibu saya udah jelas nih gak ada berhati bu indri udah gak usah di aku ragukan lagi nih iya 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 selamat sahur pak erik ya itu ada pak ipon pak ipon tuh doakan doakan bu indri semoga Allah sepenuh menjagamu sahada dulu intinya sahada yaudah besok aja pak erik sudah mau sahur yaudah besok sahadat maksudnya budak bang alip bang moto udah jangan komen lagi gacau ya makasih pak erik pak erik bisa mensahadatkan ya pak erik jangan ditudat pak erik bisa mensahadatkan disegerakan dari dari sekarang sampai besok saya gak tidur dulu ini teman-teman kelewatan ini bersolat hajatlah ke Allah saya pasti seperti itu cuma masalahnya teman-teman yang di zoom ini ini saya doakan panjang umur amin amin pak erik banyak rejeki dirahmati Allah amin ya Allah amin semoga dirahmati rumah tangganya kesehatannya keturunannya mawata mawata warahmah kruwata ayun wajan alim buta kina imam amin 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 saya juga itu aja sih bang erik banyak istri ya om erik jangan saya gak bisa lanjutin lagi saya izin pamit silahkan kesalah rutinitas kita ya assalamualaikum buahata